Itulah balingan, jatulah iman selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di ATF Podcast bersama saya Rosa Dan saya Bunga Kita dari Pemuda Kelurahan Dada Prajoni Nah kali ini kita diberi kesempatan untuk memberikan informasi kepada teman-teman ATF di rumah Tentang kesenian bantikan yang ada di Kota Batu nih Sebelumnya nih Rosa, kita ada di mana sih? Kita sekarang ini lagi ada di Paguyupan Bantengan Empu Supo, Sanggar Supo Laras Yang berlokasi di Jalan Apel, Gang Kramat, RT 02 RW 01 nih Mbak Bunga Se-se-ros, kok aku gak asing ya ambil bantengan empu supo ini? Masa? Iya Oh aku eleng, kan kemarin Paguyupan Bantengan Empu Supo ini Seng mari tampil di Amantani Foundation di belakang itu loh Oh sing, ulang tahun nih anak Mbak Ghani sih Iya, acara ulang tahun nih keemang Nah seperti yang kita tahu nih teman-teman, Kota Batu Yang merupakan bagian dari Jawa Timur ini memiliki banyak sekali kesenian budaya Salah satunya itu bantengan, dimana kesenian bantengan sendiri ini sudah menjadi salah satu warisan budaya yang ada di Indonesia nih Mbak Bunga Penasaran gak sih? Penasaran lah, penasaran banget ini Iya, jadi podcast kali ini kita akan meratakan narusun berlangsung dari Pak Guhibupan Bantengan Empu Supo Mari kita sambut, Sugang Rawo Sugang Rawo Mas Salam utaya rayu Nah ini Dengan siapa ini Pak Udi ya? Dan juga Pak Ahmad sebagai penggiat seni di Bantengan Empu Supo Ini kita manggilnya Mas apa Pak ini Pak? Mas Mawon lah Supaya santai Oke, denger-dengar ini Banten Empu Supo yang menjadi juara satu ya di Lomba Patrol tahun 2023 Iya lah Bebet ya Bebet banget nih Latihannya pasti Jos nih Jos nih Iya langsung Saya ingin menanyakan nih Gimana sih Pak Udi selaku penasehat bantengan di Empu Supo ini Awal mula dari masuknya bantengan ke Kota Batu khususnya Seperti itu Kalau masuk di Kota Batu itu Itu kayaknya relatif dari cerita sesepuh-sesepuh kita dulu itu Kalau Apa ya Istilahnya itu di tahun 50-an itu udah mulai masuk di Batu Kalau rangkaian dari kesenian bantengan ini yang pertama apa ya Pak? Apa nyungun ke sesepuh agar acaranya lancar apa bagaimana Pak? Ya betul Ya betul Biasanya rangkaian urut-urutannya itu mulai dari istilahnya apa itu obong-obong atau Apa suguh sesaji untuk borampe itu untuk proses perizinan atau mohon do'ares itu pada yang kuasa itulahnya kayak gitu Lewat Lewat antara leluhur-leluhur yang kita Apa yang itu sudah mendahului kita itu disepuh-sesepuh di bantengan juga Jadi intinya Minta izin pada apa para leluhur Baru rangkaian Buka kalangan atau Apa itu Sebelah pecut Biasanya sebelah pecut itu setelah rangkaian setelah pencaksilat Biasanya urut-urutan pertama itu Pencaksilat sesuai perkembangan dari bantengan itu kan perkembangan dari pencaksilat itu sendiri Sebenarnya di pencaksilat dulu itu yang pertama awal itu belum ada bantengan Jadi biur pencaksilat Biur pencaksilat Nah untuk mengantisipasi dan menarik Apa antusiasme masyarakat Dikasih semacam hiburan bantengan itu Nah kalau bantengan pusupu ini Sudah ada sejak tahun berapa pak Kalau dari sesepuh pertama itu sekitar tahun 60-an 60-an Kemudian diwariskan gitu ya Turun-temurun ke anaknya cucunya Sampai dalam apa Tahun ini ya generasi berikut-berikutnya itu Semua masih ada kaitannya dengan Yang di apa Generasi pertama Nah Mas Ahmad Nih saya mau tanya nih Sejak kapan sih bergabung ke bantengan pusupu? Atau bermain bantengan itu? Sejak kapan? Sejak mulai sekolah SMA itu sudah bermain bantengan Sekitar tahun 2006-2007 Sudah langsung berkegiatan di kesenian ya? Ya Ya Kalau pesannya yang orang tua sih harus nguri-nguri budayanya sendiri Kita ya juga harus bangga Punya budaya sendiri yang fenomenal bisa Seperti apa Ada cerita legendanya Gitu Salah satu Hal yang menarik ini buat kita penonton Itu kan biasanya pada saat pemain itu kerasukan Ya Nah itu apa yang dirasakan ya Mas? Baik banget nih teman-teman yang penasaran mas Rasanya gimana? Rasanya ya Kalau Kalau saya sendiri ya Waktu-waktu muda dulu Sebagai pelaku seni yang Sangat berantusias ke dunia mistisnya Iya Yang saya rasakan nano-nano rasanya Hahaha Jadi Tergantung Pembawaan kita Kalau pembawaan kita Waktu Bermain bantengan itu sedikit Atau emosi atau gimana Itu lebih Keras lagi Jadi Kalau kita Sabar Bermainnya sabar Itu tariannya juga Bisa Luas Bisa bagus gitu Mbak Waktu Waktu kita di Apa ya Alam yang ketujuh lah Hahaha Trans Iya Eh Ngomong-ngomong berbau hal mistis nih Kan banyak Dari Masyarakat yang masih memandang Bantengan itu Apa ya Kental Ya akan hal mistis Nah itu Bagaimana Menurut Sampai sebagai pelaku Kalau Berkesenian budaya itu ya Gak jauh Gak jauh dari kata mistis Iya Jadi Kita Kita Sama kayak yang dihomong Mas Udi tadi Tentang Berizin kepada leluhur Membuat sesajen Buat hati itu Tapi Dengan kepercayaan kita masing-masing sih Kalau kayak gitu Dunia mistis yang Dari di generasi milenial yang sekarang Kita Kita Tetap Kita buat leluhur yang Sudah mendalui kita Terus yang Untuk yang generasi yang sekarang ini Ayolah kita berbantengan Berbudaya dengan Berbudaya dengan Yang milenial yang Lebih modern lagi Berkreasi Jangan cuma Memandang dari mistisnya Ada Jadi kembali lagi ke Individu nya ya Mas Ibu Ya Kembali lagi ke Pak Udi Saya ingin bertanya nih Pak Salah satu rangkaian yang ada di Banten itu kan ada yang namanya dayaman atau pemanggilan roh Ya itu Apakah itu memang harus dilakukan Atau seperti apa mungkin bisa dijelaskan Sebenarnya itu Memang suatu wajiban Tujuannya kan Kita biar bisa interaksi sama Bisa berkomunikasi sama leluhur Tujuannya Pada ininya kayak gitu Kan itu udah beda dimensi gitu loh Pak Penyampaian beliau nya ke kita kan Juga sulit Kalau tanpa mediator atau Apa itu Perantara yang bisa ngeterang kayak gitu Jadi cenderung untuk Komunikasi dengan leluhur Dan di komunikasi itu cenderung untuk Biasanya menyampaikan pesan-pesan demi kebaikan Anak waya atau Apa itu Masyarakat yang ada di sekitar situ Pesan moral yang tergantung dalam kesenian Bantengan ini Pak Sebenarnya ada kaitannya dengan Gunungan wayang Atau istilahnya Kalau dalam ilmu pedalangan itu Kayon gunungan Itu di dalam gunungan itu kan Ada gambar banteng sama macan Terus pohon kalpataru diatasnya ada monyet Kalau sudut pandang yang orang-orang dulu itu Begai pasemon di era-era penjajahan itu Macan lambang penguasa Terus bantengan ini lambang pribumi Sebenarnya kalau sudut pandang yang milenial sekarang Menurut saya pribadi itu Macan itu memang simbol penguasa atau Kankar murkaan atau Keserakan atau Semacam kayak gitu Terus yang bantengan ini Cenderung kepada kemakmuran Kebijaksanaan Dan kerayatan Kenapa di Bancasila Kan kok enggak dikasih lambang Kepala kidang atau Kepala kodok Kenapa banteng kan Di banteng sendiri itu kan Sangat dalam sekali apa Filosofinya gitu loh Berasa harusnya dalam Era-era milenial sekarang ini Harusnya sudut pandangnya itu Menurut saya Pemerintah itu sebagai Macan banteng sebagai rakyat Harus sinergi mengerucut Untuk tujuan spiritual Serta kemakmuran bersama Sesuai dengan meru gunungan yang mengerucut keatas Meskipun diatas itu Banyak monyet atau sengkuni yang Ada di pohon kalpataru Harusnya kita tetep Sinergi kuat Seorang ngurus Kudung Maju bareng Kan ini Apa istilahnya Negara mbaik rakyat Harusnya kayak gitu Harus ada sinergi Lai kepingin Negara ini jejak Bangsa ini jejak Rakyatnya makmur Pemimpinnya yang Melok makmur Kudungnya ada sinergi Antara macan sama banteng itu Saya pernah dengar slogan nih pak Inggeh sami jumeneng tanpa ratu Itu apa ya Apa artinya sih dijelaskan Itu sebenarnya Slogan atau semangat egaliter Dalam Pak Guyupan kami Menambil Apa Tema atau slogan Lingge sami jumeneng tanpa ratu itu Kalau di dalam bahasa Indonesia Atau diartikan dalam bahasa Indonesia itu Duduk sama rata Berdiri tanpa raja Jadi di konsep Organisasi kita itu Enggak ada senior junior pak Semua sama Sesuai dengan filosofi bantengan itu sendiri kan Diciptakan sama yang mahu kuasa itu Di savana Di tempat yang rata Enggak ada kedudukan Atau tahta gitu Sama rata Ya sama rata Kan memang di bantengan gak ada raja Ketika Apa itu yang Istilahnya pedet Atau Anak atau indukanya Yang diserang dengan Dari apa Binatang lain Itu semua yang kuat-kuat itu Mengelilingi Melindungi Melindungi Jadi gak ada yang kuat satu Atau gimana yang dianggap raja Gak ada Jadi kita harus Punya prinsip seperti Di binatang banteng itu sendiri Jangan istilahnya Adikong adik Guno gitu loh Kayak gitu Semacam kayak gitu Jadi memang gak ada Istilah senior junior Kita semua saling membutuhkan Dan saling Keterikatan Untuk gotong royong Dalam suatu komunitas kita Kembali lagi nih ke Mas Ahmad Saya mau tanya Kalau misalnya Kerasukan itu apakah Hanya Kerasukan hewan Atau Ada roh leluhur juga Mas Seperti Bisa dijelaskan Kalau itu sih Dari gambaran kita Memintanya Kayak Kita memakai bantengan gitu Ya Kalau Yang saya lihat sih Ya menirukan Hewan itu Jadi ya tetap Kita memakai leluhur Ijen ke leluhur Untuk Bermain bantengan Supaya bagus Tariannya juga bagus Waktu kerasukan Ya Yang kita pakai banteng Ya masuk Dari Rohnya itu juga Banteng Bersifatnya Bersifat hewan banteng Kalau pakai macan Ya bersifat macan Gitu Gimana ciri khas konsep Yang ada di bantengan Empu Supo ini Karena kan Sebuah kesenian Tidak lepas dari kreativitas Pelakunya Kalau di kami itu Cenderung Selalu Inovasi Biasanya mengangkat Kultur Atau kearifan lokal Yang ada di Daerah Batu Dibikin narasi Dibuat semacam cerita Biar kamu menonton Sekedar Geruda Geruduk Mubeng-mubeng kalap Melet Kan Lucu kalau kayak gitu Makanya kan Selama ini Yang jadi Apa masalah Dalam pikiran saya itu Mulai tahun 2015 Kenapa sih Bantengan ini Kok nggak Kayak semacam Dianak tirikan gitu loh Nggak sejajar sama kesenian Semacam rewk Atau Kuda Lumpeng Atau lainnya Ternyata Usut punya usut Dari beberapa sumber itu Bantengan mengunut to'ae Geruda Geruduk melet Istilahnya nggak ada Sisi menarinya Kalau bicara tentang Seninnya Bantengan itu dimana Kalau Orang belum langsung ke Bantengan Itu nggak bisa Bilang Keseninnya Seninya dimana Cuma kuda-kuda Cenderung kesenian kasar kan Bantengan itu Kalau kesenian Bantengan itu Menurut saya pribadi itu Kesolitannya Jadi kekeluargaannya itu termasuk seni Seni dalam interaksi sosial dan lain-lain Kayak gitu Jadi Setelah Tahun 2018 Punya gagasan atau ide Ayo rek Ya boleh ngga ya Narasi sing Ngangkat ceritanya Kearifan lokal Yang ada di batu Terus kan Waktu dulu itu Almarhum kakek saya pernah bilang Dadung ngawuk itu Ada di sisi kulon Kedul Etan lor Kalau kulon itu Masa suruh Kalau Sebelah selatan itu Maiso Lawung Terus Sebelah timur itu Maiso Sentanu Kalau Sebelah utara itu Naloko Jadi Dadung ngawuk sendiri itu Bukan nama satu toko Istilahnya Kayak gelar atau titel Kayak kaji Kayak general Kayak gitu loh Jadi Gambarnya kayak gitu Terus Kita angkat Alur cerita itu Kita konsep Kita mix sama Kaitkan dengan Apa itu Serat yang di Apa Pedalangan Ada Dadung ngawuk yang Memimpin Empat puluh ekor banteng Menurut versi dalang A Ada yang seratus Itu rumah tane Betari Durgo Jadi Dadung ngawuk itu Adalah panglima yang Apa Memelihara Banteng-banteng dari Dewi Durga itu Pengembala Pengembala Sampai kan Waktu itu Apa Arjuna pernah Kepingin Minang Anaknya Balodewa ya Ya Itu dengan syarat Harus diarak Atau di Iringi dengan Banteng-banteng Andanu Yang milik Dewi Durga itu Syaratnya kayak gitu Jadi masih ada keterkaitan Pemain bantengan Apakah ada ritual Khusus gitu Mas Biasanya sebelum Melakukan Kalau saya Sebagai pelaku Tergantung dari Permainannya Kalau Permainannya Terkonsep Gitu Kita juga Tanpa ritual Kita menunjukkan Tarian-tarian Dengan keadaan sadar Tapi kalau Konsepnya Kita Bermainnya Ada Kalau bahasa sininya Kalapan ya Kalau kalapan Ya kita tetap Ritualan dengan Para sesepuh yang Kalau bahasa Dukun Pendekar Gambu Gambu ya Kalau istilah Malangan itu Rata-rata Dari Ujung Barat Malang Sampai Tengger itu Sesepuh itu Istilahnya Gambu Pendekar Dukun bukan Berarti Apa itu Sigmanya itu Yang Tukang nyantet Dukun itu Aslinya orang Ngerti Kalau bahasanya Ngerti Kalau di Tengger Kayak gitu Kayak Dukun baik Kalau Bopo itu Daerah Militar Kediri ke Barat Udah pakai istilah Bopo Kalau Malangan Gambu Pendekar Dukun Pertanyaan yang banyak Ditanyakan sama orang alam Seperti kita ya Bagaimana cara mengetahui Yang benar-benar kesurupan Sama yang Pura-pura kesurupan Itu gimana ya Apa Bisa dilihat secara Biasa gini Apa gimana Biasanya Penasaran Biasanya Kalau dikasih permen Kalau mau berarti Gak kesurupan Gak kesurupan Gitu ya Berarti harus Masih permen dulu Itu ada Dua cara mbak Dari memang ada Satu toko Atau yang memang Diperuntukkan Memang diahlinya Dalam Dimensi Di dunia dimensi lain Atau istilahnya Indrakenam Bisa dilihat dari Sisi Mistik Atau Logis lah Istilahnya nyata Kasat motor Dan tidak kasat motor Kalau tidak kasat motor Itu biasanya Kalau anak-anak sekarang Yang saya lihat Itu narsis Dia kayak sadar ke kamera Di syuting Pas waktu kalap Itu sudah dipastikan 100% Gak kalap Gak kalap Nah Butuh berapa lama sih Untuk bisa Menjadi Pemain bantengan Yang profesional Gitu Mas Ya Kita harus tegun Berlatih lah Semua orang juga Meskipun Harus pinter Kan harus belajar dulu Mulai dari nol Kita harus tegun Berlatih Jangan sampai meninggalkan Latihan Kalau Nanti Waktu Tampil Tanpa berlatih Kan Kita juga bingung Ini gimana Waktunya Narasinya Waktu keluarnya Kayak Bandeng ini Sehabis macan Atau Sehabis apa gitu Kita pasti bingung Kalau tanpa latihan Relatif Kalau masalah Masalah Jangka waktu Atau gimana itu Tergantung Kesolitan kita Kedisiplinan kita Sama Keniatan Atau ketekatan kita Itu aja Kalau disini Ini latihannya berapa Minggu Seminggu berapa kali pak Seminggu Kalau rutinan Satu kali Setiap hari Jumat Biasanya Habis isa Tapi kalau ada event Ya Bisa setiap hari Tergantung Seminggu latihan Buat mas Udi Sama mas Ahmad Apa ada kebanggaan tersendiri Menjadi pemain Bantengan Sangat bangga pak Ini Budaya kita sendiri Ya bukan Budaya Kalau Sekarang sih Bantengan kan ada di batu Ada di nyombang Ada di pacet Terus ada di daerah Malang Timur mas ya Tumpang Ya bangga Sangat bangga sekali Soalnya dari Bantengan sendiri Sejak terjun ke Bantengan Saya juga Banyak saudara saya Yang Yang awalnya gak kenal Jadi kenal Terus Relasi-relasi Berkesenian Di luar Bantengan Tanah Bantengan itu Bisa Berkabung Bisa Diajak festival Kesana kemari Ya kita Sangat bangga sekali Dengan Mengenalkan Budaya kita sendiri Keluar Bahkan Kemaca negara sih Menurut Pak Udi dan Mas Ahmad Apakah Bantengan ini Sudah menjadi simbol yang Ontentik Untuk Kota Wisatan Batu sendiri Kalau Menurut data itu Sudah masuk WTTB Atau apa itu Pariwisan budaya Tak benda Itu sudah lolos Di Kementerian Kalau Masalah Autentik Dan enggaknya itu Ini kembali lagi Ke Bantengan ini Bukan masalah dari Fisiknya Atau Ornamennya Atau apanya Yang bagus itu Bantengan itu Ketika kamu sayangi Kamu rawat Kamu lestarikan Yaitu APE Banten disitu Jadi bukan dari Sisi Apa Yang dapat dilihat di Ornamen atau Fisiknya Terakhir ya ini Buat Pak Udi dan Mas Ahmad nih Apa pesan yang bisa disampaikan Kemudian ke teman-teman ATF di rumah nih Terkait dengan Kesenian Bantengan Kalau Kata-kata Kulopi Ampagi Berkeri Berperi Kebantengan Yang adil dan peradab Berperi kebantengan Yang adil dan peradab Itu bagaimana Maksudnya Pak Ya sayangilah Sesama Atau terus Uri-uri budayamu Banggalah sebagai Peribumi Atau sebagai Istilahnya Putra Ibu Bertiwi Di Nusantara Atau khususnya Padahumnya Di Indonesia ini Harus berbangga Dan Harus Melestarikan Apalagi itu Enggak ada di bangsa-bangsa lain Saya rasa Yang kasana Kesenian sama budaya Yang paling Kaya itu ya Indonesia ini Harapan untuk Kesenian Bantengan Di Kota Batu ini Bapak Ya terus Lestarikan Jaga Jaga Kalau bisa Dari generasi ke generasi itu Harus digetok tularkan Jangan sampai Bosan-bosan untuk Melestarikan atau Uri-uri budaya Bantengan ini Kita harus bangga Secara Tradisipun itu kan Mulai dari bukti-bukti Artefak Geografisnya Bantengan ini Berkembang di Antara Panderman Kawi Terus Arjuno Bromo Sama Semeru Kan Eman Tadi Arek Malang pada khususnya Sampai Budayanya Kejajah Kalau dari Mas Koirul sendiri Harapan Untuk Kesenian Bantengan Di Kota Batu ini Seperti apa? Ya kalau Khususnya di Mpu Supo Itu Kita harus Mempunyai Kreativitas Terus Membangkitkan ide-ide Kreativitas dari Teman-teman Tadi Urun ide Ini Apa Bantengan nya dikemas Kayak gini Jadi nanti ditampung Kita tampung Kita kemas Bersama-sama Gitu Kalau harapan saya Bantengan di Kota Batu Kalau bisa Ya Jangan Jangan Tariannya Cuma gitu-gitu aja Nanti Orang awam Juga gak tahu Apa sih itu Bantengan Apa sih cerita Bantengan ceritanya Bantengan itu kayak gimana itu Orang awam Pasti gak tahu Cuma taunya Bantengan Tadi Gitu Kalap Kayak gitu Jadi tarian yang Kita bisa Kasih narasi Kalau Dalam bahasa Tari itu kan Kita masuk di Ranah teater Teatrical kan Jadi Ada Alur cerita Alur cerita Ya jadi setiap Pembawaan kita yang Sebagai Pemegang panteng Kita harus menjiwai Baik Gimana tika laku para banteng Kita jadi macan Gimana kita menjiwai Jadi macan gitu Ya Dan pesan-pesan buat Bolo-bolo bantengan Sak Batu KB Harus berani Bergerak Dan menembus batas Datiwong bantengan Ojo Cupet Satu lingkar gelang aja Bisa menembus batas Bisa lintas seni Bisa kolaborasi Dengan keseniman-seniman lain Perbedaan yang ada di Negara kita itu Wujudkan sebuah konsep Keindahan yang Ada di Indonesia Kemudian Apakah Ada support dari Pemerintah Kota Batu Selama ini Terhadap kesenian banteng Kalau Selama ini Alhamdulillah Adalah support Meskipun belum Maksimal Untuk sebagai kami Pegiat seni Cuman Sudah Lumayan lah Istilahnya Untuk support dari Pemerintah Kota Batu Ketika kita Turut Tur Atau festival-festival Di kota-kota lain Atau luar kota Pemerintah Kota Batu Juga sangat support sekali Kalau bisa Kedepannya Untuk Bisa memaksimalkan Kebutuhan dari Para seniman Yang ada di Kota Batu Kayak gitu Kemudian Untuk Proyek selanjutnya Dari Pak Guyupan Empusupu sendiri Pak Apakah ada proyek-proyek Proyek-proyek selanjutnya Untuk Kedepannya semakin bagus Ya memang Seluruh Yang ada di Kota Batu Ini Renyanya kita akad Di dalam konsep Di bantengan itu Kayak gitu Pak Guyupan Empusupu ini Apa Terbuka untuk MUM Atau hanya untuk Masyarakat Di Songgoriti Bebas Kalau masalah Anggota itu Kita terbuka Untuk Semua Meskipun dari luar Songgoriti Mau gabung Di Empusupu Selama ini Mas Banyak dari luar-luar Itu yang gabung Di Empusupu itu Banyak Termasuk saya sendiri Dari Desa Bukerto Bisa Menguri-nguri Di Sanggar Empusupu sendiri Jadi Nanti kalau Mau bergabung Yang terbuka Yang terbuka Untuk umur Untuk umur Bisa Lewat Instagram Kami Di App Empusupu Underscore Brotherhood Kalau di Tik Tok Itu di Empusupu Brotherhood Brotherhood Official Atau Via Youtube Es Brotherhood Official Atau Bisa Langsung DM Minta nomor WA Juga bisa Kalau Pak Kuyupan Suka sendiri Menerimain Pak Perempuan Sebagai anggota Sudah dikatakan Dari Depan tadi Bebas Terbuka Untuk umum Mulai dari Yang usia Apa Beli balita Sampai orang tua pun Juga Bebas untuk bisa Masuk ke kita Tidak ada Sekat-sekat gender Malah kita itu cenderung Gak malu kita itu Malah melatih Anak kecil-kecil itu Soalnya Untuk membentuk Generasi Penerus kan Butuh tenaga-tenaga muda Yang kayak Mas Kabul Terus Adik-adik kita yang masih Sekolah dasar Atau PK pun masih kita Tetap kita latih Oke nih teman-teman Kita udah sampai Di penghujung acara Banyak sekali Hal yang bisa Kita dapetin Hari ini Terkait dengan Kesehatan bantangan Ada di Kota Batu Menarik sekali nih Informasi dari Penggiat Kita kali ini Pak Udi Dan Mas Ahmad Saya mengucapkan Terima kasih banyak Ini Sama Pak Udi Dan juga Mas Ahmad Jadi sebagai Generasi muda Penting bagi kita Untuk terus Melestarikan Dan mengembangkan Budaya secara Berkelanjutan Potes ini juga Didukung oleh Angkeringan Asli Jogja Amang Tani Foundation Kemudian juga Bantengan Empu Supo Songgoriti Untuk sahabat ATF Podcast Jangan lupa like Comment Dan subscribe Channel YouTube Amang Tani Foundation Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih алam Donkuk